Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus kembali berjumpa dalam program Mari Membaca Alkitab. Mari sebelumnya kita persiapkan diri kita dengan memohon pertolongan dari Tuhan. Selamat malam Tuhan, terima kasih untuk penyertaanmu sepanjang hari ini dan sekarang pada malam ini kami bersama-sama mau kembali merenungkan firmanmu. Kiranya roh kudus memamukan kami agar kami bisa fokus, agar kami bisa mendengarkan dengan baik dan agar kami bisa memahaminya, juga melakukannya dalam kehidupan kami. Saya mohon pertolongan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tema perenungan hari ini adalah Menipu Tuhan dan bacaan akan terambil dari Kitab Maliaki yang berbunyi demikian. Ucapan Ilahi Firman Tuhan kepada Israel dengan perantaraan Maliaki Aku mengasihi kamu firman Tuhan, tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah engkau mengasihi kami? Bukankah Esau itu kakak Yaakub? Demikianlah firman Tuhan. Namun aku mengasihi Yaakub, tetapi membenci Esau. Sebab itu aku membuat pegunungannya menjadi sunyi sepi, dan tanah pusakannya aku jadikan padang gurun. Apabila Edom berkata, kami telah hancur, tetapi kami akan membangun kembali renungan itu, maka beginilah firman Tuhan semesta alam. Mereka boleh membangun, tetapi aku akan merobohkannya, dan orang akan menyebutkannya daerah kevasikan dan bangsa yang kepadanya Tuhan murka sampai selama-lamanya. Matamu akan melihat dan kamu sendiri akan berkata, Tuhan Maha Besar sampai di luar daerah Israel. Seorang anak menghormati Bapaknya, dan seorang hamba menghormati Tuhannya. Jika aku ini Bapak, dimanakah hormat yang kepadaku itu? Jika aku ini Tuhan, dimanakah takut yang kepadaku itu? Firman Tuhan semesta alam kepada kamu, Hai para imam yang menghina namaku. Tetapi kamu berkata, Dengan cara bagaimanakah kami menghina namamu? Kamu membawa roti cemar ke atas mesbahku, Tetapi berkata, Dengan cara bagaimanakah kami mencemarkannya? Dengan cara menyangka, Meja Tuhan boleh dihinakan. Apabila kamu membawa seekor binatang buta untuk dipersembahkan, Tidakkah itu jahat? Apabila kamu membawa binatang yang timpang dan sakit, Tidakkah itu jahat? Cobalah menyampaikannya kepada Bupatimu, Apakah ia berkenan kepadamu? Apalagi menyambut engkau dengan baik? Firman Tuhan semesta alam. Maka sekarang, Cobalah melunakan hati Allah supaya ia mengasihani kita. Oleh tangan kamulah terjadi hal itu, Masakan ia akan menyambut salah seorang daripadamu dengan baik? Firman Tuhan semesta alam. Sekiranya ada di antara kamu yang mau menutup pintu, Supaya jangan kamu menyalakan api di mesbahku dengan percuma. Aku tidak suka kepada kamu, Firman Tuhan semesta alam. Dan aku tidak berkenan menerima persembahan dari tanganmu. Sebab dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, Namaku besar diantara bangsa-bangsa. Dan di setiap tempat dibakar dan dipersembahkan korban bagi namaku, Dan juga korban sajian yang tahir. Sebab namaku besar diantara bangsa-bangsa. Firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu ini menajiskannya karena kamu menyangka, Minja Tuhan memang cemar dan makanan yang ada di situ boleh dihinakan. Kamu berkata, Lihat alangkah susah payahnya. Dan kamu menyusahkan aku, Firman Tuhan semesta alam. Kamu membawa binatang yang dirampas, Binatang yang timpang, Dan binatang yang sakit. Kamu membawanya sebagai persembahan. Akan berkenankah aku menerimanya dari tanganmu? Firman Tuhan. Terkutuklah penipu yang mempunyai seekor binatang jantan Di antara kawanan ternaknya, Yang dinasarkannya, Tetapi ia mempersembahkan binatang yang cacat kepada Tuhan. Sebab aku ini raja yang besar, Firman Tuhan semesta alam. Dan namaku ditakuti di antara bangsa-bangsa. Maka sekarang, Kepada kamulah tertuju perintah ini, Hai para imam. Jika kamu tidak mendengarkan, Dan jika kamu tidak memberi perhatian untuk menghormati namaku, Firman Tuhan semesta alam, Maka aku akan mengirimkan kutuk antaramu, Dan akan membuat berkat-berkatmu menjadi kutuk. Dan aku telah membuatnya menjadi kutuk. Sebab kamu ini tidak memperhatikan. Sesungguhnya, Aku akan mematahkan lenganmu, Dan akan melemparkan kotoran ke mukamu, Yakni kotoran korban dari hari-hari rayamu, Dan orang akan menyeret kamu ke kotoran itu. Maka kamu akan sadar, Bahwa ku kirimkan perintah ini kepadamu, Supaya perjanjianku dengan lewi tetap dipegang. Firman Tuhan semesta alam. Perjanjianku dengan dia pada satu pihak, Pengetahuan dan orang mencari pengajaran dari mulutnya, Sebab dialah urusan Tuhan semesta alam. Tetapi kamu ini menyimpang dari jalan, Kamu membuat banyak orang terkelincir dengan pengajaranmu, Kamu merusakkan perjanjian dengan lewi, Firman Tuhan semesta alam. Maka aku pun akan membuat kamu hina dan rendah bagi seluruh umat ini, Oleh karena kamu tidak mengikuti jalan yang kutunjukkan, Tetapi memandang bulu dalam pengajaranmu. Bukankah kita sekalian mempunyai satu Bapak? Bukankah satu Allah menciptakan kita? Lalu mengapa kita berkhianat satu sama lain, Dan dengan demian menajiskan perjanjian nenek moyang kita? Yehuda berkhianat dan perbuatan kecil dilakukan di Israel dan di Jerusalem, Sebab Yehuda telah menajiskan tempat kudus yang dikasih Tuhan, Dan telah menjadi suami anak perempuan ala asing. Biarlah Tuhan melenyapkan dari kemah-kemah Yaakub Segenap keturunan orang yang berbuat demikian, Sekalipun ia membawa persembahan kepada Tuhan semesta alam. Dan inilah yang kedua yang kamu lakukan. Kamu menutupi mesbah Tuhan dengan air mata, Dengan tangisan dan rintihan. Oleh karena ia tidak lagi berpaling, Kepada persembahan dan tidak berkenan menerimanya dari tanganmu. Dan kamu bertanya, Oleh karena apa? Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu, Yang kepadanya engkau telah tidak setia, Padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Bukankah Allah yang Esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Sebab aku membenci perceraian, Firman Tuhan. Ala Israel, Juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan, Firman Tuhan semesta alam. Maka jagalah dirimu dan janganlah berhianat. Kamu menyusai Tuhan dengan perkataanmu, Tetapi kamu berkata, Dengan cara bagaimanakah kami menyusai dia? Dengan cara kamu menyangka, Setiap orang yang berbuat jahat adalah baik di mata Tuhan, Kepada orang-orang yang demikianlah ia berkenan. Atau jika tidak, Dimanakah Allah yang menghukum? Lihat, Aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak, Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke baitnya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu, Sesungguhnya ia datang. Firman Tuhan semesta alam. Siapakah yang dapat tahan akan hari ketatangannya? Dan siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia seperti api, tukang pemurni logam, Dan seperti sabun, tukang penatu. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak. Dan ia mentahirkan orang lewi, Menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak. Supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Maka persembahan Yehuda dan Yerusalem akan menyenangkan hati Tuhan, Seperti pada hari-hari dahulu kala, Dan seperti tahun-tahun yang sudah-sudah. Aku akan mendekati kamu untuk menghakimi, Dan akan segera menjadi saksi terhadap tukang-tukang sihir, Orang-orang bersinah, Dan orang-orang yang bersumpah dusta, Dan terhadap orang-orang yang menindas orang upahan, Janda dan anak piatu, Dan yang mendesak ke samping orang asing, Dengan tidak takut kepadaku. Firman Tuhan semesta alam. Bahwasannya aku, Tuhan, tidak berubah, Dan kamu, Bani Yaakub, tidak akan lenyap. Sejak zamannya moyangmu, Kamu telah menyimpang dari ketetapanku, Dan tidak memeliharanya. Kembalilah kepadaku, Maka aku akan kembali kepadamu. Firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu berkata, Dengan cara bagaimanakah kami harus kembali? Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, Dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Kamu telah kena kutuk, Tapi kamu masih menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu Ke dalam rumah perbendaraan, Supaya ada persediaan makanan di rumahku, Dan ujilah aku. Firman Tuhan semesta alam. Apabila aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit, Dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Aku akan mengertik bagimu belalang pelahap, Supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, Dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, Sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan. Firman Tuhan semesta alam. Bicaramu kurang ajar tentang aku, Firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, Apakah kami bicarakan di antara kami tentang engkau? Kamu berkata, Adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya, Dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam? Oleh sebab itu, kita ini menyambut berbahagia orang-orang yang kegabah. Bukan saja memucur orang-orang yang berbuat fasik itu, Tapi dengan mencoba Allah pun mereka lupa juga. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya, Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan, Dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, Firman Tuhan semesta alam, Pada hari yang kusiapkan. Aku akan mengasihani mereka sama seperti seorang mengenyayangi anaknya yang melayani dia. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, Antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Bahwa sesungguhnya hari itu datang menyalah seperti perapian, Maka semua orang kegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jeremi, Dan akan terbakar oleh hari yang datang itu, Firman Tuhan semesta alam, Sampai tidak ditinggalkannya akar dan capeng mereka. Tapi kamu yang takut akan namaku, Bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan bercingkrak-cingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Kamu akan menginjak-nginjak orang fasik, Sebab mereka akan menjadi abu di bawah telapak kakimu pada hari yang kusiapkan itu. Firman Tuhan semesta alam. Ingatlah kepada Taurat yang telah kuperintahkan kepada Musa, Hambaku di gunung Horeb untuk disampaikan kepada seluruh Israel, Yakni ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati Bapak-Bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada Bapak-Bapaknya supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Selamat malam Bapak-Ibu Suri yang terkasih. Suatu hari ada seorang yang bernama Les yang berteriak kepada saudaranya, Kamu penipu? Inilah terakhir kali aku akan bermain bersama dengan kamu. Kamu adalah seorang pembohong. Sebenarnya banyak orang bahkan sesama saudara suka saling menuduh dan saling menipu. Sedihnya menipu juga sering dilakukan oleh anak-anak. Menipu dilakukan di rumah, di sekolah, di tempat kerja, di tempat bermain, dan hampir di mana-mana. Bagi banyak orang menipu telah menjadi gaya hidup. Bagi orang-orang tersebut menipu merupakan sesuatu yang biasa saja. Sebenarnya orang-orang bahkan mencoba untuk menipu Allah. Malayakim mengatakan bahwa orang-orang yang menipu Allah adalah mereka yang selalu menahan apa yang menjadi milik Allah. Seringkali orang-orang menahan talenta mereka, keahlian, atau juga uang mereka. Sebenarnya itu adalah milik Allah. Ia memberikan orang-orang karunia untuk dapat menghormati Allah dengan karunia-karunia tersebut. Apakah kita dalam bahaya menipu Allah? Apakah ada karunia yang Allah telah berikan kepada kita yang kita tahan? Mari kita pakai talenta, keahlian, waktu, dan uang kita untuk melayani Tuhan. Carilah cara untuk mengembalikan kepada Allah sesuatu yang dia percayakan kepada kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapak Maha Kasih dalam Kristus pada malam hari ini kami kembali diingatkan bahwa jangan sampai di dalam kehidupan ini kami menipu Allah. Kami menipu Allah dengan menahan sesuatu yang menjadi milik Allah dan juga kami tidak membagikan itu kepada sesama. Kiranya Tuhan tolong setiap kami agar melalui apa yang kami miliki, baik itu uang kami, baik itu tenaga kami, waktu kami, karunia yang Tuhan percayakan kepada kami. Kami boleh pakai itu semua untuk kemuliaan sama Tuhan, untuk melayani bersama-sama, untuk kepentingan bersama, untuk membawa kebaikan juga bagi sesama. Terima kasih Bapak yang baik, kepada Pak Alam hari ini kami berdoa menyerahkan istirahat kami ke dalam tangan Tuhan, kiranya Tuhan yang memberkati. Terima kasih, terpujilah namamu demi Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam dan selamat beristirahat, mari kita terus ingat kebenaran firman Tuhan untuk tidak menahan berkat yang telah Allah berikan. God bless you. God bless you.